Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa d-din Assalaun wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidin a-Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma da'ad Konten kali ini kami akan membahas tentang tes DNA dan nasab keturunan Nabi Terdapat sebuah tulisan meraih yang ditulis oleh Al-Sharif Muhammad Al-Shamadani Dalam situs web Ahlalbaid yang diposting pada tanggal 24 Mei 2011 Menjadi rujukan kami kali ini Yang didalamnya menjelaskan tentang motif-motif penggunaan tes DNA dalam menentukan nasab keturunan Nabi Setidaknya ada enam kasus yang mendasari gencarnya penggunaan tes DNA Untuk menentukan keabsahan nasab seseorang sebagai keturunan Nabi Apa saja motif itu, silahkan simak penjelasan beliau berikut ini Salah satu tantangan zaman dan hal yang terkenal belakangan ini Adalah studi penentuan ras dan garis keturunan melalui proyek DNA dan penelitian DNA Ini adalah penelitian yang bekerja dengan secara ilmiah Seperti yang mereka katakan, dan tersebar di negara-negara barat Dan disponsori oleh perusahaan khusus yang memiliki laboratorium sendiri Dan memiliki sponsor dan penerima manfaat dari perusahaan tersebut Dan dari penelitian tersebut, termasuk perusahaan family 3DNA Peneliti Anasabah Fayez Al-Badrani mengatakan Dan permasalahan DNA dapat disimpulkan Bahwa negara barat secara ilmiah dapat menemukan faktor penentu ras manusia Atau pilar garis keturunan individu, keluarga dan suku Dengan cara ilmiah Yang tidak didasarkan pada apa yang diwarisi orang Arab Dari kebernasaban kepada Kahtan atau Adnan Atau ke suku ini atau itu Bahkan tidak didasarkan pada apa yang disusun Ibnu Al-Kalabi Al-Hamdani atau Ibnu Hazm Bahkan hal itu dapat merusak pembagian ras manusia yang diwarisi oleh sejarawan barat Karena teknologi ini membalikan banyak konsep relatif dan klaim kesukuan Tes DNA telah mampu menentukan asal-usul individu masa sekarang ini Apakah Arab atau non-Arab Dan menjadi mudah untuk mengetahui afiliasi suku-suku Arab Dan menentukan akar dan garis keturunan mereka Serta sejauh mana hubungan atau perbedaan mereka Dan tingkat kearapan atau non-Arab mereka Tingkat akurasi dan kejelasan meningkat Seiring bertambahnya jumlah sampel uji satu suku dan cabangnya Koran Al-Jazira Telah dicatat bahwa penelitian-penelitian ini sering digunakan Untuk memandu dan menjelaskan validitas garis keturunan ahlul baik jaman sekarang Terlebih mereka takut pada tes tersebut Karena tes tersebut adalah alat normatif ilmiah netral yang tidak menerima pertanyaan Dan saya melihat, dan apa yang saya lihat Bahwa motif dari arahan itu dan penggunaan hasil proyek pada silsilah ahlul baik Tidak melampaui enam kasus Yang pertama, motif menyusun databas khusus untuk gen ahlul baik Dan beberapa mungkin menyebutnya gen Bani Hashim atau gen Hawashim Karena ini murni motif kolektif Dan saya telah bertemu beberapa orang yang diarahkan oleh motif ini Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki niat baik dan tujuan yang baik secara umum Dari keseluruhan proyek ini Namun, perlu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dan proyek mereka Karena dapat digunakan untuk tujuan penyalahgunaan Seperti menafikan nasab ahlul baik Atau menyombongkan diri, fanatisme, atau lainnya Saya dikunjungi bertahun-tahun yang lalu Oleh seorang pria yang tertarik dengan subjek ini dan termotivasi oleh motif ini Dan dia banyak berbicara kepada saya tentang hal ini Jadi saya meremehkan pikirannya Dan saya berterima kasih kepada Tuhan atas penjagaannya Dan saya tidak yakin pada proyeknya yang dia presentasikan Pemilik motif ini adalah yang paling sedikit hadir di media dan internet Dan jika Anda menemukan tautan atau situs mereka Tautan atau situs itu hampir kosong Dan mungkin ditutup setelah beberapa saat Kasus kedua, bahwa motifnya adalah untuk menyerang agama dan ajaran Islam Kami menganggap mereka seperti itu Dan kami tidak memuji siapapun di hadapan Tuhan Sehingga mereka mengambil topik sebagai sarana dan alat Untuk mengekspos klaim dan kepalsuan nasab kaum Rafidah dan Sufi Yang mengaku bernasab kepada ahlul baik Sehingga dengan melakukan itu Mereka mengklaim, aturan Islam dan wawasan orang telah dijaga Dengan cara menipu orang-orang ini Dan pemilik motif ini adalah yang paling hadir dan tersebar luas melalui media Dan salah satu produksi visual terakhir yang saya lihat dari orang-orang ini Apa yang dipresentasikan oleh Profesor Omar Al Zaid Dan dari dalamnya dalam episodenya DNA dan Ahlul Baid Yang baru-baru ini disiarkan di saluran WESAL Padahal, penggunaan teknik ini dengan orang-orang seperti itu Adalah senjata yang tidak efektif dan tidak menentukan untuk masalah dakwaan Karena mereka dapat mengatakan Hasil analisis DNA diperdebatkan Jadi mengapa gen kami yang Anda sebut kami penipu Bukan gen yang tepat untuk Bani Hashim Dan gen kami adalah gen para penipu nasab Dan untuk itu Ketika hasil tes DNA keluarga Al-Nimri di wilayah timur dikeluarkan Penggugat melakukan trik baru Yaitu mengeluarkan fatwa dari otoritas mereka Untuk tidak bergantung sama sekali pada hasil tes DNA Kasus ketiga Bahwa motifnya adalah untuk menyelesaikan ketegangan kesukuan dan fanatisme Yang menggerogoti masyarakat Arab masa kini Karena garis keturunan Dan itu adalah dengan menunjukkan bahwa asal-usul gen 1 suku berbeda dan bertentangan Sehingga mengurangi ekstremisme dan fanatisme terhadap garis keturunan Dan beberapa pejabat di negara teluk utama membantu menyajikannya Sebagai solusi ilmiah untuk masalah sosial yang meresahkan Seperti intoleransi etnis suku Masalah kompetensi garis keturunan Dan sebagainya Motif ini biasanya umum dalam tulisan-tulisan beberapa jurnalis dan profesional media Badru Al-Sulaiman menulis dalam Alsiasi Sebuah artikel berjudul Deteksi DNA mengakhiri krisis Al-Kubaili dan Al-Hudairi di Arab Saudi Dan di dalamnya dijelaskan Sebagian percaya bahwa pengungkapan DNA Ketika dipaksakan dalam skala besar di Arab Saudi Akan menenangkan dan mengurangi gelombang intoleransi suku Dan masalah persamaan garis keturunan Ketika diungkapkan kepada semua orang dengan cara yang tidak perlu dipertanyakan lagi Bahwa setiap orang adalah sama dan berasal dari garis keturunan yang jauh Dan sebenarnya tidak ada klasifikasi yang memecah masyarakat Saudi Seperti kata Kabili dan Al-Hudairi yang menyebar Bahkan di antara kelas yang paling berpendidikan Sebagian dari motif ini mungkin muncul di antara beberapa peneliti nasab kontemporer Peneliti nasab Fayez Al-Badrani mengatakan Walaupun banyak orang yang was-was dengan hasil teknologi ini Saya pribadi melihat bahwa penaklukan ilmiah ini datang pada saat yang tepat Setelah hujan deras yang turun akibat kembalinya berbangga-bangga dengan nasab dan silsilah Ketertarikan pada aspek nasab telah mencapai pada tingkat yang tidak masuk akal Dengan pendekatan yang tidak terlepas dari anarkisme dan hasutan Apakah orang akan kembali sadar? Akankah mereka yang fanatik terhadap suku tertentu dan memfitnah suku lain Bahwa mereka mungkin berasal dari suku yang berlawanan dengan suku yang mereka fanatiki? Artikel berjudul, Proyek DNA untuk Menentukan Ras Manusia Lihat, Koran Al-Jazira Kasus keempat, bahwa motifnya adalah motif mencelak kebernasaban kepada ahlul baik secara keseluruhan Dan itu adalah penyakit lama yang menimpa masyarakat karena berbagai alasan Dan mereka menutupi diri mereka dengan citra penelitian ilmiah yang tidak memihak yang tidak menerima keraguan Dan mereka menyatakan dengan mengatakan Setiap orang yang bernasab kepada ahlul baik harus menyerahkan nasabnya ke Proyek DNA Kalau tidak, maka nasabnya tidak valid dan tidak syahih Sebaliknya, dikatakan, aturan dan prinsipnya Pada setiap orang yang bernasab kepada ahlul baik, ternyata dia bukan dari ahlul baik Lihat, episode DNA dan ahlul baik, sumber sebelumnya Dan mereka memiliki kehadiran yang jelas di internet dan di antara para intelektual Dan beberapa dari mereka dengan motif kedua Mungkin berbagi dengan mereka beberapa jalan dan masalah mereka Dan itu adalah fitnah murni dan dosa besar Bahkan itu gua yang penuh dengan dosa besar, terhubung dengan dosa Karena itu adalah aturan dan prinsip yang berlaku untuk semua nasab Dan nasab itu sangat banyak dan banyak Sehingga setiap nasab akan terbuka dan diragukan Dan Tuhan adalah penolong Kasus kelima, penjajakan dan penyelidikan jenis nasab dan keabsahannya Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Terbatas pada suatu golongan atau suku kecil yang ingin bernasab kepada ahlul baik Dan kebanyakan dari mereka adalah para penipu dan penyusup pada garis keturunan yang terhormat Dan di antara mereka mungkin orang yang bisa menerimanya Tetapi mereka ingin meningkatkan kepastian dan menghilangkan keraguan-keraguan Dan seterusnya Dan saya melihat beberapa peneliti Semoga Tuhan membimbingnya dan memberinya kesuksesan Skeptis tentang nasab-nasab keluarga dan suku Apakah terbukti dari ahlul baik atau tidak Jadi ketika mereka melakukan tes DNA dan keluar dengan silsilah J1C3D Dia setuju dengan mereka tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka cari Dan mengakui kesyahihan nasab mereka kepada ahlul baik Dan ini tidaklah terpuji, baik secara hukum maupun rasional Kasus keenam, bahwa motifnya adalah mencoba membuat keputusan cepat Dan mengisi kekosongan dan kesenjangan informasi tentang nasab dan historis Jadi dia menggunakan metode cepat ini Pemilik motif ini biasanya meragukan sumber kitab nasab dan riwayatnya Dan melihat bahwa itu hanyalah mitos dan legenda Dan mereka menggeneralisasikannya dari sudut pandang praktis Menjadi kesaksian tentang kelimpahan, ketenaran dan pendengaran Dan mereka membuatnya sama dengan riwayat suku-suku yang tidak dapat dipercaya Di mana triknya? Terkadang datang orang yang nasabnya sama sekali tidak sah kepada para syarif dan ahlul baik Dan dia melakukan tes DNA, dan hasilnya adalah J2 Jadi dia digeneralisasikan kepada semua para syarif Jadi siapapun dari J2 maka dia adalah syarif Dan siapapun yang tidak seperti itu, maka dia bukan syarif Dan ini malapetaka Dan ini terjadi dari beberapa penipu di beberapa negara teluk Di mana dia mengedarkan hal itu Dan dia mulai menulis di forum sana sini Dan beritanya menyebar pada saat itu Dan masalahnya tidak berhenti di situ saja Tetapi sebagian dari mereka melihat hasil tes DNA orang Yahudi Sehingga banyak dari mereka yang ternyata membawa gen J2 Sehingga mereka mulai menyimpulkan Bahwa orang Arab dan orang Yahudi adalah anak-anak Ibrahim Jadi orang Arab harus membawa gen J2 seperti orang Yahudi Setelah itu, ternyata orang-orang ini hanyalah berpura-pura Dan mereka menyimpulkan dengan hasil dakwaan garis keturunan Yahudi Untuk membuktikan bahwa mereka membawa ciri-ciri gen dari keturunan Ibrahim Al-Holil Damai dan berkah besertanya Jadi di mana letak kebenaran dan bagaimana kita mempercayainya? Dan siapa yang kita percayai? Perusahaan yang bertanggung jawab menerima sampel apapun dan menamainya dengan nama pengirimnya Tanpa mempercayai kebenaran datanya dan apa yang dia katakan tentang dirinya Dan masalah ini akan tetap menjadi salah satu kelemahan asli dalam masalah ini Tambahkan itu Satu, bagaimana kami bisa yakin bahwa orang-orang ini memberitahu kami hasil mereka? Apakah kami bertindak berdasarkan aturan bahwa mereka berasal dari ahli kitab Dan jika Bani Israel memberitahu Anda, jangan menyangkal atau mempercayainya? Atau apakah kami mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya dengan itu, seperti yang terlihat? Dua, apakah aman untuk mencampur sampel? Tidak bisakah perusahaan membuat kesalahan dalam sampel? Jadi Anda memasukkan sampel dari pria Cina ke pria India Dan Anda memasukkan sampel pria Bani Hashim untuk pria Eskimo, misalnya Tiga, apakah hasil yang ada memberikan penilaian induktif mayoritas Atau masih dalam proses pengumpulan? Dan hampir tidak ada sampel kecuali sebanyak hitungan jari Empat, apakah analisis perusahaan tersebut sama sekali bebas dari keuntungan komersial? Sifat materi dan gambarannya menunjukkan sesuatu tentang itu Dan sifat propaganda dan klasifikasi beberapa diantaranya dalam hal ini menunjukkan Bahwa kehati-hatian dan kehati-hatian harus dilakukan Gambaran aplikasi dari topik Tiga orang yang bernasab kepada Bani Hashim Hasilnya sangat berbeda, karena setiap pelanggan berasal dari kategori yang berbeda Yang pertama, keturunan Hasan, yang hasilnya muncul dari J1 Dan yang kedua, keturunan Ali, hasilnya muncul dari J2 Dan yang ketiga, keturunan Hussein, yang hasilnya muncul dari G Mereka menilai sebagai berikut Kebernasaban mereka semua ini kepada Bani Hashim secara genetik tidak masuk akal Kemudian mereka melihat, bahwa kebernasaban mereka kepada Bani Hashim bersifat spekulatif, bukan definitif Dan mereka berkata, jika kita menerima bahwa J2 adalah keturunan Ibrahim Al-Holil Dan itu adalah hasil dari keturunan Ali Maka kebernasaban keturunan Hasan dan Hussein ke Bani Hashim adalah spekulatif dan tidak definitif Sumber, kajian gen dan pencetakan genetik di Jazirah Arab dan Timur Tengah Serta kaitannya dengan kebernasaban Dan kita tidak tahu apa perbedaan gen antara keturunan Ali, keturunan Hasan dan keturunan Hussein Bukankah secara normal jika hasilnya identik? Tetapi karena mereka mengklaim, atau beberapa dari mereka adalah syarif yang mapan dan sisanya tidak Mereka saling mempertahankan nasab, saling menyangkal, memfitnah orang dan membuat kepalsuan muncul di hadapan mereka Dalam bentuk kebenaran dan pengetahuan Dan di antara kerumunan nasab-nasab hasil tes DNA baru ini Mereka menyangka bahwa sebagian manusia di bumi saat ini bukan dari keturunan Nuh, damai dan berkah besertanya Dan itu adalah penyangkalan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran Ibnu Al-Qaim berkata, para ulama sepakat, bahwa ketika Nuh turun dari Bahtera, mereka yang bersamanya mati, kemudian keturunan mereka mati, dan hanya keturunan Nuh yang tersisa Dan bukti untuk ini adalah firmannya, dan kami jadikan keturunannya yang tersisa Hampir semua motif yang disebutkan di atas menyepakati dua hal Yang pertama, tidak adanya pandangan hukum syara tentang masalah ini Yang kedua, mengugurkan kitab-kitab sejarah, nasab, dan pohon-pohon nasab yang diakui dan sah Dan inilah yang mengharuskan kita untuk menanggapi mereka dari kedua sisi ini Dan klarifikasinya akan datang, insya Allah, dalam satu episode lengkap Di mana kita akan membicarakan bencana ini dari sudut pandang hukum Dan Tuhan adalah penolongnya